Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kamu Secara Menggambar Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang membuat telapak tangan Dan ini sekali lagi kita mengambil dari contoh yang ada di dalam buku cara menggambar manga yang kemarin kita kasih lihat Nah kita akan memulai dengan saya tunjukkan pola umum sebuah tangan yang digambar tanpa adanya rumus Ini adalah pola umumnya guys Jadi kita membuat tangan itu bisa saja langsung dengan imajinasi yang kita miliki Bahwa ia secara normal berjumlah 5 jari Dengan perbedaan panjang masing-masing Nah inilah pola dasar dari sebuah tangan Teman-teman tentu sudah mengerti dan mengetahui cara pembuatan tangan Yang begitu familiar karena tangan bisa dicontoh dari milik kita sendiri Atau mencontoh dari internet, dari gambar-gambar yang disajikan oleh google Konten-konten tersendiri pun juga sudah disajikan banyak di beberapa sosial media milik teman-teman Nah itu salah satu contoh pola tangan Yang berikutnya kita akan mengaplikasikan rumus yang terdapat di dalam buku cara menggambar manga yang kemarin kita kasih lihat Kita akan memberitahu bahwa umumnya rasio telapak tangan itu adalah seperti ini pada saat dibandingkan dengan besaran wajah setiap karakter Jadi ketika kita kebingungan untuk membuat seberapa besar tangan karakter Maka tinggal dibandingkan saja dengan kepalanya Nah apabila kita menggambar kepala karakter itu besar Menandakan tangannya pun juga akan mengikuti besar Jadi ada standar ukuran sebuah tangan yakni seperti juga sebuah kepala Nah disini saya tunjukkan cara untuk membandingkan rasio ukuran seperti itu antara tangan dan kepala Di dalam buku yang kita pelajari juga terdapat contoh demikian Yang menunjukkan pola telapak tangan itu berada pada posisi kepala yang seperti ini Nah sehingga teman-teman tidak perlu kebingungan ketika harus menentukan ukuran telapak tangan Bagi setiap karakter yang dibuat Karena dia berukuran yang hampir-hampir seperti ukuran kepala karakter Dan ini rumusnya berlaku bagi anatomi manga ya guys Bukan anatomi cibi atau yang sejenisnya Nah sekarang kita akan menggunakan rumus pola dalam membuat sebuah tangan Yang pertama kita berikan semacam persegi panjang ke bawah agak melebar sedikit bagian atas Kemudian kita tambahkan dengan lingkaran atau rumus bola Di dalam buku yang kita pelajari terdapat rumus bola Ini akan digunakan kembali nanti pada saat membuat anatomi pose Pose badan Nah setiap ruasnya kita bagi dengan 5 garis Dengan tengah-tengah kemudian kiri dan kanan Dan kiri dan kanan tersebut kita pisahkan dengan masing-masing satu garis Kemudian kita tambahkan dengan lingkaran Yang lingkaran terbesar tentu saja itu adalah jari tengah Kemudian jari telunjuk yang sedang Kemudian jari manis yang juga sedang Dan jari kelingking yang lebih kecil Setelah itu kita tambahkan garis pada tengah-tengahnya Dan tarik lurus atau tarik memusat ke dalam lengan Garis-garis tersebut Sebagai panduan untuk arah garis jarinya nanti Nah kemudian kita ambil garis untuk jari Yang pertama jari tengah Kemudian yang kedua jari manis Dan jari kelingking tentu saja dia berukuran lebih pendek Apabila teman-teman tidak bisa memperkirakan Maka perhatikan saja tangan yang teman-teman miliki Nah jadi telunjuk Itu lebih pendek daripada jari manis Sesuai dengan contoh tangan ya Dan disini saya menggunakan contoh tangan saya sendiri Kemudian kita beri batas-batas untuk ruas-ruas tiap jari Tentu saja juga jari tengah lebih tinggi Dibandingkan ruas-ruas jari yang lain Apalagi jari kelingking Kemudian untuk menentukan Garis bantu jempol Kita garis dari samping Kemudian kita lihat Ruas-ruas tersebut akan memberikan batas Panjang daripada jempol Jika kita sudah mengetahui garis batas dari ruas-ruas tersebut Kemudian kita tambahkan dagingan pada jari Dagingan ini disesuaikan Misalkan juga adalah dengan lingkaran yang ia miliki Jadi lingkaran itu adalah contoh besarnya Nanti dia mengecil sampai ke ujung itu Dan dagingan tersebut akan membentuk sebuah jari yang nyata Nah, jadi setiap lingkaran itu menentukan besaran jarinya Namun tidak seukuran lingkaran tersebut hingga ujung Melainkan dia mengecil Kemudian kita gambar jempol Kita bisa contoh dari jari kita sendiri Dan kita berikan perutan daripada tangan Khususnya pada bagian jempol Dan bagian luar dari garis bantu tadi Juga kita tambahkan dagingan Jadi Dagingan ini adalah Yang akan menjadi garis utama Dari pembuatan tangan Nah, kira-kira seperti itu Kemudian kita bersihkan Bagian garis bantunya tadi Untuk melihat hasilnya Pelan-pelan kita bersihkan bagian dalam Untuk hanya menyisakan garis daripada dagingan yang kita tambahkan pada kesempatan terakhir Rumus ini sangat berguna bagi kita yang ingin menggambar tangan Apalagi seorang pemula Yang kebingungan untuk menentukan seperti apa pembuatan sebuah tangan Nah Apabila membuatnya untuk komik misalkan Tentu saja Penintaan cukup membantu Kemudian nantinya Pensil Itu bisa dihapus Dan dengan bersih Menyisakan Sisanya adalah tinta daripada pulpen Nah, seperti itu adalah tangan sebelah kiri Yakni menunjukkan telapak tangan Nah, setelah ini Kita akan mengetahui Cukup dengan menghapus perutan tangan Dan juga ruas-ruas jari Kita akan mendapatkan Posisi tangan sebelah kanan Yang menutup Atau punggung tangan Cukup dengan membersihkan Kita akan memperoleh punggung tangan Dan juga sedikit menambahkan garis pada bagian jempol Yang nantinya terlihat seperti menutupi bagian perutan jempol Kemudian kita berikan sedikit tanda untuk Buku jari Tulang-tulangan Agar menunjukkan bahwa ini adalah punggung tangan Kemudian juga kita berikan buku tangan Dan karena ini bagian atas Tentu saja kuku terlihat Nah, itulah pembuatan tangan Tentu saja kita mengetahui Ini tangan kiri yang dibalik kemudian menjadi tangan kanan Jadi atas dan bawah kita sudah memiliki contoh daripada pembuatan tangan Mungkin seperti itu saja Silahkan dicoba Ya sudah, bye-bye Terima kasih telah menonton!